Al-Fatihah 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 berbalut malu kepada Rasulullah s.a.w. karena mereka berseteru Sikap Rasulullah ini hadirin merupakan realisasi merayu Ukhan dinia yang harus kita teladani Mengapa? Karena perpecahan antara kaum Aus dan Khojroj adalah bibit-bibit perpecahan antara umat Islam Terkadang cuma gara-gara perbedaan pendapat antara individu dan kelompok Putus silaturahmi Berakhir dengan saling tonjok Saling rampok bahkan saling bacok Na'udzubillahiminzali Oleh karena itu hadirin mulai detik ini Mari betulkan langkah seragamkan gerakan Satukan persepsi Berat sama dipikul ringan sama dicinci Perbedaan jangan menimbulkan perpecahan Namun dengan perbedaan harus saling menghargai Dan saling melengkapi Hadirin rahmatullah Timbul sebuah pertanyaan Bagaimana upaya dan pandangan umat Islam Terkait mengenai ukwah wawanya Sebagai jawabannya Marilah kita renungkan firman Allah Quran Surat Al-Fujrat Ayat 13 yang berbunyi Al-Fujrat Bismillah T어� backend Bismillahirrahmanirrahim 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton